Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Rebengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pembukaan pendaftaran bakal calon bupati di Kabupaten Mukumuko tinggal 52 hari. Untuk persyaratan bakal calon bupati sesuai dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU No. 29 Tahun 2020. Untuk pendaftaran bakal calon bupati Mukumuko jalur independen atau perseorangan telah resmi ditutup sejak pada tanggal 12 Mei 2024. Sementara untuk pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati Mukumuko melalui jalur partai politik peserta pemilihan kepala daerah akan dibuka pada bulan Agustus mendatang. Oleh karena itu, peserta bakal calon harus mempersiapkan persyaratan yang dibutuhkan. Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Mukumuko, Efra Budiman mengungkapkan, terkait dengan pelaksanaan Pesta Demokrasi Pilkada Serentak tahun 2024, dijadwalkan akan berlangsung pada tanggal 27 November 2024 mendatang. Sesuai dengan PKPU No. 2 Tahun 2024, mengenai penetapan pasangan calon tetap, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, serta gubernur dan wakil gubernur. Calon bupati sendiri akan diserahkan pada tanggal 27 Agustus sampai tanggal 29 Agustus. Untuk persyaratannya ini, Pak? Untuk persyaratan sendiri bisa dibaca oleh PKPU No. 9 Tahun 2020. Pilkada 2024 akan digelar Serentak di seluruh Indonesia pada 27 November 2024, termasuk di Kabupaten Mukumuko. Dari kontributor Mukumuko, Rupi Hardaya, TVRI Bengkulu melaporkan. Dari kontributor Mukumuko, Rupi Hardaya, TVRI Bengkulu melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.